Salam Amang Inang, kita akan membaca dan menunggkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapak kami, yang bersyukur kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami, hingga saat ini kami akan membaca dan menunggkan firman Tuhan. Biarlah Ruhnya Kudus menolong kami untuk boleh memahami kebenaran firman Tuhan, dan beri kekuatan kepada kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dasar rumah kita tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan ayat 12, judul nas, pesan penutup. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikian kebacan depan Tuhan. Bapak-Ibu, seru-seru yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita adalah manusia Allah. Surat Timotius ini bisa dikatakan termasuk surat pengembalaan. Surat secara pribadi yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Yang memperlengkapi, yang memberikan pesan, nasihat, bimbingan kepada Timotius. Karena Timotius dipercayakan untuk ambil bagian dalam pelayanan khususnya di tindak-tindak jemaat. Supaya Timotius sungguh-sungguh melakukan pengembalaan Tuhan sebagai hamba Tuhan yang baik di tengah-tengah jemaat. Judul renungan manusia Allah. Istilah manusia Allah dalam ayat ini dari bahasa Yunani, to-theo. Maksudnya adalah manusia dari Allah. Atau manusia milik Allah. The man of God. Sama saja artinya dalam bahasa Ibrani, Isa Elohim. Maksudnya orangnya Allah. Manusia milik Allah. The man of God. Kita tentu pernah mendengar sebutan manusia super, manusia setengah dewa, manusia robot, manusia serigala, dan sebagainya. Namun dalam latihan ini, Rasul Paulus menyebutkan Timotius sebagai manusia Allah. Sebutan ini bukan menunjukkan bahwa Timotius sebagai manusia setengah dewa yang memiliki kekuatan super atau kekuatan adidaya. Namun yang dimaksudkan manusia Allah oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk menunjukkan bahwa Timotius adalah abdi Allah atau hamba Allah sebagai manusia Allah yang sang pemiliknya adalah Allah. Sebutan yang sama juga dipakai kepada Musa dalam ulangan 33 ayat 1 sebagai abdi Allah. Demikian juga kepada Samuel. Tertulis dalam 1 Samuel 9 ayat 6. Samuel juga sebagai abdi Allah. Sebagai manusia Allah atau hamba Allah atau abdi Allah, Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus agar menjauhi segala yang jahat, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Sebagaimana ditulis dalam ayat sebelumnya, yaitu kedengkian, percederaan, fitnah, curiga, percekcokan, persilisian, cinta uang, dan seterusnya. Kemudian Rasul Paulus meminta agar Timotius mengejar keadilan, setiap beribadah, setiap melakukan kebaikan, hidup dalam kasih, penuh kesabaran, kelemah lembutan. Kata mengejar dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah, terus berupaya, terus berjuang, menegakkan keadilan, menunjukkan kesetiaan untuk beribadah, hidup dalam kasih, penuh kesabaran, dan kelembutan. Sebagaimana juga tertulis dalam Galatia 2 ayat 22-23 tentang warung. Tetapi warung ialah kasih, suka cinta, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya Rasul Paulus memberi perintah agar Timotius mau bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan merebut hidup yang kekal. Sebagai orang Kristen yang sejati, kita harus siap berjuang, siap bersaing, terus melakukan apa yang baik dan benar. Karena janji Allah itu pasti orang yang percaya boleh hidup yang kekal. Tuhan tidak menghendaki orang yang malas melakukan yang baik dan melakukan yang benar. Tuhan menghendaki agar orang Kristen, kita sebagai hamba Tuhan, setia dan tekur, rajin melakukan apa yang Tuhan menghendaki. Oleh karena untuk itulah kita telah dipanggil dan mengikratkan yang baik dan yang benar di depan banyak orang. Agar semakin bertambah orang yang percaya menerima anugerah keselamatan hidup yang dikekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita adalah manusia Allah. Kita bukan manusia duniawi, kita adalah milik Allah dan mengabdi kepada Allah, sang pencipta hidup kita. Kita telah ditubus dan dibeli di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tertulis dalam 1.6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oleh karena itu, sudah sepatutnya lah kita mengejar hal-hal yang rohani. Bukan hal-hal yang duniawi mengejar karakter dan kekayaan rohani. Bukan hanya kekayaan duniawi. Oleh sebab itu, mari kita selalu berseguruh kepada Tuhan dan setia melakukan kendak Allah. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah menjadi manusia Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapak kami segera, terima kasih untuk firman Tuhan yang bolehkan berunggang tentang manusia Allah. Kami telah diberikan pengertian, pemahaman, dan keyakinan. Bahwa sesungguhnya, kami semua orang yang percaya, yang telah meyakini karya penembusan, keselamatan, anugerah dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga disebut sebagai manusia Allah. Manusia sebagai milik Allah. Manusia yang harus mengakti, menyembah, dan memuliakan Allah. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firmanmu yang boleh kami dengar dan kami nguruhkan pada saat ini. Berkatilah kami semuanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam. Horas bagi kita semuanya. Terima kasih.